Tim SAR terus melakukan pencarian Graham Smith, warga negara Inggris yang dilaporkan hilang saat snorkeling di pantai Blue Lagoon. Pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi di titik dilaporkannya korban hilang. Tiga rubber boot milik Basarnas, Bakamla, BPBD Karangasem, dan Pol Airud Polres Karangasem dikerahkan untuk melakukan pencarian. Hingga kamis sore, korban masih belum ditemukan. Pencarian akan terus dilakukan dengan memperluas titik penyisiran. Sebelum dinyatakan hilang, korban tengah melakukan snorkeling bersama istri. Namun sekitar 30 menit kemudian, korban tak kembali muncul ke permukaan. Bahwa satu orang warga negara asing asal Inggris ini melaksanakan snorkeling di perairan Blue Lagoon kemarin pada pukul 17.00. Setelah 30 menitnya snorkeling, istri target yang berada di pantai masih tetap memantau, masih dilihat. Kemudian setelah itu target tidak kelihatan. Kemudian untuk pencarian, kami akan lanjutkan besok pagi. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem Bali